Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara tentang kehidupan dunia yang sementara ini apakah kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk pulang kampung ke akhirat yang kekal dan abadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allah SWT masih berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita bertemu kembali dengan Ramadan di tahun ini semoga Ramadan kali ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya amin amin ya rabbal alamin Bapak Ibu, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT mari kita renungkan sejenak mengenai hakikat kehidupan ini yakni tentang dari mana kita berasal untuk apa kita hidup dan bakal kemana kita nanti setelah mati tak bisa dipungkiri bahwa banyak dari kita yang hidup di dunia ini dengan semaunya tanpa memikirkan bakal membawa apa kelang setelah kita mati padahal kita semua sama-sama tahu bahwa dunia ini hanyalah bersifat sementara dan hanya senda gurau belaka seperti firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-An'am ayat 32 yang artinya dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah orang yang cerdas pasti akan memilih sesuatu yang baik bukan yang buruk maka begitu juga lah orang yang cerdas pasti akan memilih kebahagiaan yang abadi bukan kebahagiaan yang bersifat fana dan sementara ini maka jika kita benar-benar merenungi bahwa dunia dan sesinya yang bersifat sementara ini maka kita pasti akan selalu yakin bahwa setiap kebahagiaan dan kesedihan yang kita alami juga bersifat sementara bertolak belakang dengan kebahagiaan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat yang bersifat abadi maka dari itu sungguh rugilah orang yang hidup di dunia ini hanya untuk mencari matai dan kesenangan yang semu karena tidak lama lagi semuanya ini akan hilang dan kita semua akan berhadapan dengan kematian Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Dharjat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim yang artinya tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kemudian Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surah Al-Jurit ayat 13 yang berbunyi inna akromakum indallahi atkakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa bapak ibu muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sesungguhnya modal utama yang kita miliki sebagai seorang hamba adalah umur kita maka jika kita gunakan umur kita untuk berbuat baik dan ketatan kepada Allah SWT insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan yang abadi kelak di akhirat namun jika kita menggunakan umur kita untuk berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT maka kita juga akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi kelak di akhirat oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya orang yang cerdas adalah bandana nafsahu adalah orang yang dapat menekan hawa nafsunya wa amila lima ba'dal mauti yang ia memperbanyak amal soleh untuk bekal pulang kampung ke akhirat kesurganya Allah SWT maka dari itu sungguh beruntung dan bahagialah orang yang selalu memutamakan akhirat yang mana ia mensucikan jiwanya dengan melakukan amal-amal kebaikan dan ketatan kepada Allah SWT serta mengikuti segala petujuk Rasulullah dan menjauhi segala larangan Allah SWT lantas bagaimanakah caranya agar kita menjadi orang yang lebih mengutamakan akhirat di kehidupan kita di dunia ini yang pertama niatkan segala sesuatunya untuk mencari ridonya Allah SWT dan yang kedua selalu pertimbangkan akhirat atas kegiatan atau sesuatu yang akan kita lakukan jadi jika kita akan melakukan atau membicarakan sesuatu kita harus memikirkan dampaknya kelak di akhirat jika yang akan kita lakukan atau yang akan kita ucapkan itu baik untuk akhirat kita maka kita lanjutkan namun jika yang akan kita lakukan ataupun yang akan kita bicarakan malah justru mendatangkan mudorot kerugian besar untuk akhirat kita maka hentikan dan jangan lakukan ada sebuah hadis kutsi yang sangat romantis yang merupakan firman Allah SWT Allah SWT berkata Wahai anak Adam sesungguhnya aku menciptakanmu untuk beribadah maka janganlah bermain-main dan aku telah menjamin reskimu maka janganlah lelah demi kekuasaan dan kemuliaanku jika kau riduh terhadap ketentuanku atasmu maka akan aku bahagiakan jiwa dan tagamu dan ku catat kau sebagai hamba yang bersyukur Wahai anak Adam sesungguhnya aku telah menciptakan langit dan bumi tanpa kesusahan sedikitpun lantas apa susahnya bagiku untuk menjamin reskimu Wahai anak Adam janganlah engkau bertanya mengenai reskimu esok hari sebagaimana aku tidak pernah bertanya mengenai amalmu esok hari Wahai anak Adam sesungguhnya aku sangat mencintaimu maka atas hakku ini cintailah aku maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah marilah kita bersungguh-sungguh dalam berbuat amal kebaikan dalam berbuat amal solih semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita memberikan kita ke istiqomahan untuk selalu berada di jalan yang benar selalu memberikan kita hidayah dan semoga kita dapat bertemu kembali di syurga fir deusti Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati